ehem tutorial shaders sebenarnya sebetarnya sih bukan shader sih sebenarnya gue sendiri juga nggak nyebutnya shaders tapi mungkin bagi orang awam ini nyebutnya shaders jadi iya dan juga ini bukan tutorial lighting tutorial lighting itu nanti gue bakal bikin videonya khusus soalnya lighting itu lumayan ribet tuh sudah dijelasin lumayan panjang jadi ya di video ini tuh aku mau jelasin soal environment kalau kalian udah lihat kalau kalian tahu tahu manemata mainimator jadi ya kali ini gua jelasin soal environment cara set environment supaya bisa jadi semacam template lah gitu Hai terima kasih buat jadi environment itu ada di sebelah kanan sini ini ini ada prosesnya ini environment dan ya gua akan jelasin ini satu persatu dari atas ke bawah di sini paling atas ada dua lingkaran di sini ada satu sebelah kiri time sebelah kanan itu rotasi apa ini ini tuh untuk mengatur posisi matahari eh mana mataharinya nah itu ini time itu tuh kayak gini tuh ke atas ke bawah rotasi itu tuh ya rotasinya tuh di ya sini ada sunlight sunlight ini di sini ada dua sini ada di angle sama strength angle itu adalah ketika kalian sini bentar kuasa contoh misalnya ada Steve eh nah ini di sini ada bayangan dari Steve misal kita ubah anglenya misal kita jadiin lima kalian akan lihat perbedaan dari sebelumnya jadi semakin besar kalian memberi nomor di sini salah sepuluh semakin ngeblur disininya ya bener ini ada strength strength itu mengatur seberapa kuat cahaya mataharinya yang bisa ubah contoh kita ubah jadi 200 mungkin bu tuh oke di ada sky background kita langsung ke sini aja sign texture kalian bisa ganti tekstur dari mataharinya di sini kan bisa ganti contoh kalian punya tekstur tertentu buat itu kita pakai ini mungkin Steve nah tuh berubah jadi Steve mataharinya I am Steve terus di sini ada sun angle ini tuh ya rotasinya terus sizenya ukurannya dan ya di sini ada bulan sama terus bentar kalau mau munculin bulan itu kan ubah jadi malam tinggal putrae mana tadi mataharinya bulannya maksudnya nah sini ada mount face ya jadi ya pas bulannya kan bisa ganti ya gua nggak pernah nganimasin bulan sih jadi ya ya lihat sini sekali ada dua jenis ada Minecraft sama custom apa ini custom kalian bisa masukin gambar custom gambar ya saya bakal masukin contoh gambar yang biasa pakai untuk eh langitnya sini ada memang nah ini ngelag oke nah ini yang bisa aku pakai ini tekstur yang gua bikin sendiri jadi ya ya di sini bawahnya ada tipenya kan bisa pakai mod-nya apa image ke spier atau sky box jadi ya eh ke skier-skier skier skier-skier skier itu adalah ya itu semacam jenis tekstur ah langit biasanya dianimasin-animasi gitu ya caranya lo Google lanjut bawahnya ada Klaus disini kalian ada tiga jenis Klaus normal VND shh e 6-7 sama terus disini ada speed kecepatan dari pergerakan awannya kita space ini gerak awannya kalau misalnya kita ubah ininya contoh speednya kita naikin jadi 200 eh sih oke nggak kelihatan mungkin kita tambahin deh jadi 1000 nah tuh lebih cepet terus disini ada offset offset ini adalah ya offset terus ada height ketinggiannya size itu ukurannya thickness itu ya ketebalannya di bawah sini ada ground ground itu ya ini ground selain kita ganti groundnya sini kan makanya tanah piegrass kita bisa ganti jadi sesuatu sini ada kececeh canji ground di sini dan pilih aja misalnya mau iron lapis emerald atau mungkin diamond sini ada bayam bayam itu apa bayam ya iya bayam kan bisa ganti bayamnya senadize desert 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 gimana serbanya desert desk senar ocean cara juga jenis-jenisnya disini kan tinggal ya kalau kalian menganimasiin bayam tertentu kan bisa ganti disini disini ada daisin colors terus ya disini ada sky cloud sunlight ambience dan ya untuk malamnya juga ada sky ini bentar nih masih ini kita ganti dulu ke Minecraft ya kalau misalkan kalian mau ganti anunya pakai yang default dulu Minecraft terus ya baru kalian bisa ganti warna langitnya di sini terus ada cloud juga bisa diganti ganti Oh ya ini lupa kalau kalian mau ganti mau ngeskip lagi mau ngapa langsung ke default itu kalian bisa klip-klip lagi sip-klik kanan atau kalian bisa klik kanan terus cut atau reset ayam goyeng ya kalian bisa ganti warna langit di sini ganti warna awan terus ganti warna matahari terus ambien ambien itu adalah shadow nya warna dari bayangannya kalian bisa ganti warna bayangannya suka kalian jadi ya itulah ini begitu juga dengan yang ini night scene color cuman ini berlaku ketika malam contoh kalian set kayak gini terus ya udah kalian ganti sih sama aja dibawah sini ada twilight toilet ini itu adalah penjelasan dari sininya ini tuh kayak semacam perubahan warna ketika sunset atau sunrise kalau kalian matiin ini itu enggak akan ada perubahan warna sama sekali contoh misal kita bikin misal sunrise itu akan jam 6 pagi nah sunrise di sini kalian lihat stepnya jadi rada kemerahan gitu kan kita punya kali ini kita matiin twilight nya dia bakal pakai warna normal yang ini warna normal di sini yang kalian atur di sini tapi kalau kalian hidupin ini bal dirubah jadi di ship warnanya sedikit lebih ke oran-oranan atau kemerahan atau ke kuningan ya fog fog ini tuh adalah kabut sini ada sky fog ini artinya apakah ada di langit jadi ya depan aja sini ada custom color kalau mau ganti warna dari fog nya bentar nih siangin dulu sini kalian bisa ganti warna fog nya atau warna kabutnya contoh ini jir terus ini ada custom object color itu misal ada sesuatu di dalam fog kalian mau ganti jadi warna apa selesai ada awan kelihatan tuh lewat awannya berubah warna sesuai dengan ininya yang kita ganti terus dibawah sini ada distance ya jaraknya seberapa jauh terus ada face size jadi ini ya ya ada face nya persennya ada height itu ketinggiannya jadi ya sini ada wind 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 Rewind Rewind berarti ini wain loh eh ini tuh biasanya akan efek sesuatu yang kayak daun atau semacamnya contoh kita masukin daun bentar kan juga bisa ngegerakin ngebikin sesuatu benda jadi kena angin contoh setiap disini misalkan mau bikin dia kena tiap angin alah gimana caranya Oh enggak ada eh tapi kalau misalkan pakai ini bisa contoh kayak ship ini kan masukin sini kan mau eh bikin siapnya itu terpengaruh oleh angin sini ada wind bisa kita jadi wind itu wind bener sih cara bacanya wind jadi eh ya ya itulah dia angin misalnya sini sini ada speed kecepatannya gitu ya kan tuh cepatan dari gerakannya strengthnya seberapa kuat anunya anginnya tuh terus ada direction ini ya ya direction arahnya terusnya ada direction speed Directional strength gua jarang pakai ini jadi gua nggak tahu ya sekarang gua ngasih tahu cara nge-save eh ini nih apanya environmentnya supaya bisa jadi semacam template animasi kalian lah caranya simpel kalian tinggal klik ini Captable sini ada paling bawah environment kalian klik create aja dan ya udah itu aja kan bikin keyframe disini keyframe ini ya udah menyesuaikan dengan ini jadi kalau misalkan kalian ngebikin apa tadi gua mau apa lupa kalau kalian mau save kalian tinggal sini klik ininya terus kiri kanan terus ya udah expert objek terus simpan di tempatnya kalian mau kalau misalnya mau kalian mau pakai lagi contoh lah ku bikin project baru gitu ya dan ctrl n kita bikin project baru create new project terus kalian mau masukin shader sekalian tadi ya udah tinggal ship satu kalau kalian ngikutin shortcut gua atau ctrl-i terus ya udah pencet ini environment environment Mio object Mio object Mio object Anjir sudah klik tada ya gitu lah intinya gampang sih ini kan tinggal bikin keyframe terus bikin keyframe lagi di sini terus kayaknya bikin perubahan apa yang mau kalian bikin contoh aku mau bikin mataharinya mungkin muter kayak siang malam-siang malam gitu kayak gini tinggal diputar aja udah terus ya udah kan pilih di sini apa aja apa yang kalian mau pakai transisinya kipen transisinya contoh ini tuh udah ya gitulah simpel udah sih itu tutorialnya ya mau ngomong apa lagi ya jadi mungkin untuk jadi mungkin untuk beberapa eh tutorial ke depannya gua bakal fokus ke visual lah grafik atau visual atau shaders ini dulu berarti antara tutorial selanjutnya antara kamera mungkin kamera karena itu kamera itu penting banget dalam animasi sama em lightning what the fuck lightning lighting ya jangan lupa follow IG gua karena gua lagi ya pokoknya jangan lupa follow IG gua terus emm jangan lupa apa lagi ya jangan lupa like mungkin share comment dan subscribe